Mengucaplah syukur dalam segala hal Para suster, ibu bapak, saudara-saudari Umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus Hari ini Yosef dan Maria melakukan perjalanan jauh Mereka akan mempersembahkan Yesus kekenisah, kebaik Allah Menurut kebiasaan dan hukum Taurat Setiap anak sulung yang baru dilahirkan Harus segera dipersembahkan kebaik Allah Dan ini adalah perjalanan pertama Sesudah Maria cukup kuat untuk melakukan perjalanan Ketika tiba dibaik Allah Mereka bertemu dengan Simeon Seorang saleh yang tinggal di Yerusalem Seorang yang penuh dengan roh kudus Dan kepadanya telah disampaikan bahwa ia tidak akan mati Sampai dia melihat Sang Juru Selamat Maka berdasarkan vision Ketika dia bertemu dengan Maria dan Yosef Simeon mengenali Yesus sebagai Sang Juru Selamat Maka dia bernubuat Sesungguhnya anak ini Ditentukan untuk menjatuhkan Atau membangkitkan banyak orang di Israel Dan ia akan menjadi tanda yang menimbulkan perbantahan Dan kepada Maria ibunya Simeon menyampaikan nubuat Sesungguhnya Sebilah tombak akan menembus jiwamu sendiri Supaya menjadi nyata pikiran dan hati banyak orang Disana ada juga seorang nabi perempuan Bernama Hana Dia juga menyampaikan hal yang sama Bahwa Yesus akan menjadi penebus banyak orang Dan sukacita Kegembiraan memenuhi hati Simeon Dia berusia 120 tahun Dan karena sukacitanya Dia mengatakan kata-kata Yang penuh kegembiraan Ya Tuhan Sekarang perkenankanlah hambamu berpulang Dalam damai sejahtera Menurut yang kau sabdakan Saudara-saudara terkasih Sukacita Bergembira Itu ton Itu nada Injil hari ini Kita semua diajak untuk bersukacita Untuk bergembira Atas nikmat Atas rahmat Atas kebaikan yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita Setiap hari Simeon menantinya penuh sukacita Selama bertahun-tahun Bahkan berpuluh-puluh tahun Semua agama mengajarkan kita Untuk bersyukur Untuk bergembira Atas rahmat dan nikmat yang Tuhan berikan Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata ini Nikmat apalagi yang kau dustakan Itu bukan kata-kata profan Dan itu bukan kata-kata dalam Injil Nikmat apalagi yang kau dustakan Itu kata-kata dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman Ayat 13 Yang mengajak umat Islam Untuk selalu bersyukur Untuk senantiasa mengucap syukur Atas semua hal Yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini Di dalam Injil Banyak sekali teks yang mengajak kita Untuk selalu bersyukur Untuk tahu bersyukur Salah satunya Thessalonica 5 At 18 Mengucap syukurlah Senantiasa Dalam segala hal Itulah yang dikendaki Allah Dalam Yesus Tuhan Bagi kamu Bersyukur Bergembira Hati yang penuh syukur Mengekspresikan iman yang dalam Dan semakin bersyukur Kita akan terlihat semakin bergembira Semakin bahagia Mengapa? Karena waktu kita bersyukur Ada empat hormon kebahagiaan Yang diproduksi oleh tubuh kita Salah satunya adalah Hormon oksitosin Hormon itulah yang membuat Kita terlihat lebih muda Ada mood positif Dalam diri kita Karena itu kalau orang selalu bersyukur Terlihat lebih glowing Lebih cerah Lebih ceria Tidak perlu lipstick Tidak perlu bedak Tidak perlu skin care Cukup bersyukur Akan membuat bapak ibu kelihatan Lebih tampan Lebih cantik Juga di usia tua Bersyukur juga membuat kita Tahan dalam penderitaan Kalau dapat istri cerewet Bersyukur Karena itu satu-satunya Cara membuat bapak ibu Bertahan dalam penderitaan Ya kalau dapat istri cerewet Bersyukur Karena memang Mau diapan lagi Mau dijual Dapat suami yang makin hari Makin jelek mukanya Bersyukur Karena di saat seluruh daya Manusia kita sudah macet Tidak ada lagi barang berharga Yang kita miliki Selain suami yang jelek itu Tapi bersyukur juga bisa membuat Kita dapat melihat Hal-hal baik yang Tuhan kerjakan Dalam hidup kita Tadi malam saya nonton Satu TikTok yang bagus sekali Sepasan suami istri Merayakan hari ulang tahun kelima puluh Karena mereka mau bergembira Mereka mau supaya Emas perkawinan itu Dirayakan secara sederhana Dengan anak-anak Dengan cucu-cucu Dengan saudara-saudara dekat Lalu mereka Datang bersama-sama Dan sang istri Karena begitu senangnya Dia mau masak Kuah ikan Ketika dia hidangkan Dan dia meminta Supaya suaminya Memotong Ikan itu Suaminya selalu Memberi dia kepala ikan Karena dia ingin sekali Mendapat ekor ikan Kamu ini setiap kali kita Memasak kuah ikan Selalu memberi ke saya Bagian kepala Tidak pernah kamu memberi Saya bagian ekor Karena saya ingin sekali Mendapatkan Ekor ikan Lalu suaminya bilang Bu Mak Sebelum kita menikah Ibu saya selalu Memasak kuah ikan Dan saya selalu Memakan bagian Kepalanya Karena itu bagian Yang paling enak Sejak menikah Sama kamu Saya stop Makan kepala ikan Karena saya ingin Memberikan bagian Yang paling enak Itu untuk kamu Istrinya terkejut Ternyata selama Bertahun-tahun Suaminya melakukan Kebaikan untuk dia Tapi karena dia Tidak bersyukur Dia lupa akan Kebaikan Yang sudah diberikan Oleh suaminya Bapak ibu Saudara-saudara sekalian Mari kita Belajar bersyukur Menantikan hari-hari Terakhir kita Dengan bersyukur Seperti Simeon Sehingga pada Waktunya ketika Semua sudah selesai Kita boleh berkata Ya Tuhan Perkenankanlah Sekarang hambamu Berpulang dalam Damai sejahtera Menurut sabda Amin Amin Mencintaimu Lebih dari skalanya Dan aku merindukan Kehajiranku Dalam jiwaku Karena sekarang Aku tak dapat Menyambutmu Dalam sakramen ekaristi Datanglah sekurang-kurangnya Secara rohani Ke dalam hatiku Karena engkau hadir disini Aku memelukmu Dan mempersatukan diriku Sepenuhnya Kepadamu Jangan biarkan aku Terpisah daripadamu Yesusku Aku percaya Engkau sungguh hadir Dalam sakramen Maha kudus Aku mencintaimu Lebih dari skalanya Dan aku merindukan Dan aku merindukan Kehajiranku Dalam jiwaku Karena sekarang Aku tak dapat Menyambutmu Dalam sakramen ekaristi Datanglah sekurang-kurangnya Datanglah sekurang-kurangnya Secara rohani Ke dalam hatiku Karena engkau Hadir disini Aku memelukmu Dan mempersatukan diriku Sepenuhnya Kepadamu Jangan biarkan aku Terpisah daripadamu Jangan biarkan aku Jangan biarkan aku